Ratusan Kadar Pembangunan Manusia atau KPM se-Kabupaten Garut mengikuti Bintek atau Bimbingan Teknis fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa melalui keterlibatan kadar pembangunan manusia dalam rangka penanganan konvergensi stunting di Kabupaten Garut tahun anggaran 2021. Kegiatan berlangsung selama dua hari dan dilaksanakan di Hotel Harmony Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogongkaler, Kabupaten Garut. Wakil Bupati Kabupaten Garut, Dr. Helmi Budiman yang turut hadir sekaligus membuka acara ini mengatakan kegiatan tersebut sebagai pembekalan kepada KPM. Kader-kader yang datang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan sekabupaten Garut. Ini adalah kegiatan pembekalan kepada Kader Pembangunan Manusia yang ada di desa kita. Walaupun ini hanya perwakilan, satu kecamatan, hanya empat. Saya berharap semua Kader Pembangunan Bisa melakukan hal yang sama berdasarkan hati ilmu, berdasarkan pengetahuan, pas, kemampuan pada awal ini. Saya minta kepada Kepala Dinas agar semua diribatkan walaupun mungkin nanti melalui Zoom. Karena ini harus mengembangkan kemampuan keperlambatan yang berapa di sini. Tapi pentingnya pembangunan manusia diperlukan. Sebenarnya di sini yang harus kita lakukan adalah perubahan perlaku masyarakat. Perubahan perlaku masyarakat itu bisa melalui edukasi. Edukasi ini diperlukan, saya melihat Kader-kader pembangunan masyarakat manusia kita itu cukup potensial. Ini walaupun mungkin sedikit saja satu orang, satu desa, tapi paling tidak bisa menggerakkan komponen-komponen desa. Ada PKK, ada Kader-kader posyandu, bisa digerakkan bagaimana melakukan perubahan kepada melalui masyarakat manusia. Dan juga yang strategis itu adalah melalui di samping edukasi juga bagaimana teknik panggaraan. Kita dari kabung kalian kita support, kita juga menginginkan nanti anggaran dari Indonesia juga bisa efektif untuk menangani starting ini. Dulu berdasarkan miskinasi itu ada 11 kesempatan, tetapi sebenarnya merata. Sebenarnya merata, di hampir di semua kesempatan itu ada yang starting. Tapi yang sebelah kesempatan ini yang paling memiliki, supaya kegiatan kita berjalan dengan baik, untuk kita siapkan buat-buat masyarakat. Nah, kita minta juga kepada Dina bagaimana menyiapkan hal ini, karena ini mungkin sesuatu yang nilainya juga tidak besar, tetapi bisa meninggalkan semangat daripada Kader pembangunan manusia yang ada di desa. Perhatian ini, bagaimana nanti diskusikan ya, dari hasil dari apa, penyampaian dari narasumber, nanti didiskusikan bagaimana keitar untuk penurunan kapas canting ini. Ini dari siap desa kadernya Kader pembangunan manusia yang satu, nanti di lapangan itu bisa berkolaborasi, baik dengan para pendamping pembangunan desa, terus semoga bisa dengan para Kader posyandu, dan nanti ada satu terikatan bagaimana untuk penurunan kapas canting ini, di dukung dengan nana dari dana desa. Nanti saya ya? Ya, ini kan dirumuskan dalam APB desa setiap tahun, dalam MPJM desa ya, MPJM desa setiap tahunnya masuk. Karena program canting ini menjadi program satu yang harus dilaksanakan oleh desa ini. Laporan dari pemerintah desa juga, dari pusat sudah menyesamakan bagaimana penanggaran untuk canting. Ini program selesai dengan perkenaan nomor 72. Ini dari Ikatan Bidang Indonesia, Fasilitat Pemberdayaan Masyarakat, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Terus dari DPMD, dari instansi nanti yang berkaitan dengan peningkatan stunting dari Dinas Kesehatan. Jadi harapan nanti dalam pelatihan ini, bisa bersama-sama dilakukan diskusi, dan terjadi kesepakatan bagaimana untuk penungguan tanang kapas canting di kebuka. Untuk para kepala desa, dengan adanya upaya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kebupaten, dan dari sesuai dengan planbook tentang penungguan stunting ini, kami menggerakkan setiap desa itu bisa menganggarkan di air APB desa. Ini menjadi sebuah kejutan bagaimana menurunkan angka stunting, dan bisa memberikan dukungan pada kadar pembangunan manusia, untuk bersama-sama berkolaborasi di desanya masing-masing, dengan para penggara pembangunan, baik itu dengan penggamping, dengan para kadar pusianu, dengan LPM, dengan BPD bisa menurunkan angka stunting. Oke, artinya memang kepala desa ini jadi garda terdepan juga ya? Iya, betul. Untuk bagasan kali ini, saya memiliki keinginan untuk menurunkan angka stunting yang ada di, khususnya yang ada di Kabupaten Garut, pertama yaitu menurunkan dulu, atau meningkatkan dulu SDM-nya, terutama SDM yang ada di daerah, untuk merubah perilaku hidup masyarakat itu sendiri, supaya angka stunting itu tidak didapatkan lagi di daerah, dengan cara adanya kolaborasi antara kader, sama fasilitasi terbaik, seperti yang ada di desa, pemerintahan desa, jadi bekerjasama atau, ya bekerjasama untuk menurunkan angka stunting tersebut. Oke, tadi dibicarakan bahwa memang harus ada perbaikan perilaku, memang perilaku apa sih yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap stunting? Pertama adalah dari lingkungan itu sendiri, lingkungan yang ada di daerah, sampahnya lingkungan sekitar ya, berbebasnya dari sampah, terus tersedianya fasilitas air bersih, terus peningkatannya gizi untuk keluarga itu sendiri.